Secara buaya tersebut, kami dari kepolisian sudah melakukan langkah-langkah Kami menyatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun Karena diatur dalam undang-undang bahwa tidak boleh seorang pun menangkap, melihara, menyimpan dan sebagainya barang yang dilindungi Oleh sebab itu sayang barang yang dilakukan oleh salah satu orang tersebut sudah kita panggil Dan sudah kita lakukan penyampaian bahwa tidak boleh seperti itu Karena sudah diatur dalam undang dan buaya merupakan barang yang dilindungi Kita hanya mencegah jangan sampai merukai masyarakat Tapi tidak boleh dalam bentuk sayang barang dan apalagi dalam langkah penangkapan itu Harusnya bisa digayakan Untuk sementara langkah-langkah sudah diambil oleh BKSDA Sudah kita berkoordinasi dengan Ibu Wali Kota Sudah support betul untuk melakukan Karena ini memang berada di tengah-tengah masyarakat Upaya-upaya preventif sudah dilakukan Dari pemasangan perangkap Dan ini memang sangat berbahaya Seperti laporan masyarakat Namun kaitan dengan sayang barang ini tidak boleh Pak Jika nanti ada langkah swadaya dari masyarakat untuk menangkap buaya Silahkan berkoordinasi dengan BKSDA Kami dari kepolisian tetap memberikan saran-saran Dan kami juga intens atas kepentingan masyarakat Jangan sampai semuanya agar berlangsung dengan baik Jangan ada lagi Langkah-langkah yang di luar hukum Ya memang ini ancaman nyata Namun kaitan dengan sayang barang tersebut tidak boleh Pak masyarakat kan mungkin bertanya Oh ini kok bisa lambat kok cepat ini bagaimana nih Pak Meyakinkan kepada masyarakat Terlalu diketahui bahwa buaya ini adalah Makhluk hidup Yang berpindah-pindah Oleh sebab itu penangkapan juga berlangsung tidak harus serta-merta Ada upaya-upaya yang dilakukan Baik penyiapan sumber daya Baik itu pawang Ataupun mungkin perlatan-perlatan Dan ini tidak mudah Kita dukung sayang BKSDA sebagai elit ini terdepan Dan kita membantu Dan memberikan pengertian para masyarakat Sehingga ancaman yang ada ini bisa Tereliminir dengan risiko yang sangat kecil Pak kalau yang kemarin ada usulan untuk Apa namanya Melengkapi serana-peserana Seperti obat bius Tembak bius itu bagaimana Pak Itu salah satu kemarin dari hasil pembicaraan di lapangan kita Itu salah satu opsi Atau salah satu cara Memang yang paling baik adalah ditangkap Setelah ditangkap Ditempatkan di tempat yang semestinya Karena tempat yang ada sekarang Menurut penyampaian masyarakat Itu zaman dulu bukan ada Tidak ada Jadi bukan dikatakan habitat asli Dan masyarakat dengan adanya berita ini Berbicara langsung pada kami Bahwa mereka betul-betul resah Dan suratnya sudah kemana-mana Sehingga upaya-upaya langkah-langkah Namun kita melibatkan BKSDA Sebagai elit ini terdepan Kita mendukung mereka juga Kita tahu ya Sumber daya mereka juga kurang Kita membantu support Saya minta jangan ada hal-hal dari masyarakat Yang menimbulkan kegaduhan Jangan dijadikan bahwa ini komunitas politik Komoditas politik Dan ini betul-betul kita lakukan Untuk memeliminir anjur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!